Pemirsa masih banyaknya tawaran investasi bodong yang beredar di masyarakat, membuat Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Jabar mengingatkan agar masyarakat terus berhati-hati dalam berinvestasi. Apalagi menjelang lebaran, biasanya semakin banyak investasi bodong dengan ciri penawaran keuntungan yang tidak wajar atau terlalu besar. Ditemui di Bandung beberapa waktu lalu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto mengingatkan agar masyarakat terus berhati-hati dalam berinvestasi. Indarto berharap masyarakat membaca terlebih dahulu di website OJK terkait daftar investasi berizin dan ciri-ciri investasi ilegal. Dirinya berharap masyarakat tidak tergiur janji manis perusahaan yang menawarkan suku bunga tinggi. Masyarakat pun diharapkan selalu memperhatikan legalitas setiap investasi agar tidak menyesal di kemudian hari. Terkait dengan investasi bodong, kita minta teman-teman, kita punya website OJK, OJK 2YD ada di sikap ibuangmu juga ada. Di sana ada daftar terkait dengan investasi-investasi yang sudah berizin kita sudah ada dan juga mengenai informasi terkait dengan investasi ilegal itu seperti apa ciri-cirinya itu juga ada. Jadi saya mohon juga nanti pada masyarakat untuk membaca di sana. Jangan tergiur dengan janji-janji manis dengan suku bunga-suku bunga yang tinggi. Perhatikan juga terkait dengan lisensi, terkait dengan legalitas dari perusahaan tersebut. Karena memang acapkali mereka seringkali menyebutkan, misalkan diawasi oleh OJK dan segala macam. Teman-teman bisa bertanya kepada OJK, kita ada saluran resmi kita, ada bisa bertanya ke 157, kalau salah juga kita ada WA-nya dan segala macam. Yakinkan sebelum melakukan investasi untuk mengklarifikasi dahulu. Meski saat ini kecenderungan masyarakat melaporkan keberadaan investasi ilegal atau bodong, Indarto berharap masyarakat tetap puas pada dan berhati-hati dalam berinvestasi. Budi Hartati, Bandung TV